terkait tabungan perumahan rakyat. Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat, Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2018 tentang modal awal Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 31 Desember 2018. Pasal 1, Negara Republik Indonesia memberikan modal awal kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2016. Pasal 2, Ayat 1, Nilai modal awal sebagai dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp2.500.000.000 terdiri atas Rp2.000.000.000 sebagai dana kelolaannya. Hasil pengelolaannya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan biaya operasional dan investasi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat secara berkelanjutan. Rp500.000.000.000 digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan investasi Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat. Pasal 1, Ayat 2, modal awal sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 berbentuk tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Ayat 3, modal awal sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 bersumber dari APBN tahun anggaran 2018. Menimbang pertama, hasil audit BPKRI 2021 kategori pemeriksaan dengan tujuan tertentu berupa pengelolaan dana TAPERA dan biaya operasional 2020-2021. Sebagai catatan tahun 2021 saja, TAPERA mengelola dana PNS aktif sebanyak 4.016.292 orang. Lokus pemeriksaan hanya di tujuh provinsi pimpinan meliputi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Temuan BPKRI, pertama, terdapat 124.960 orang pensiunan peserta TAPERA karena meninggal dan pensiun sampai triwulan ketiga 2021 belum menerima pengembalian dana TAPERA sebesar Rp567,5 miliar dengan rincian. Sebanyak 25.764 orang dari data BKN senilai Rp91 miliar. Kedua, sebanyak 99.196 orang pensiunan dari data TAPERA senilai Rp476,4 miliar. B, terdapat 40.266 orang peserta pensiun ganda dengan total dana TAPERA Rp133,5 miliar. Pemutahiran status pekerja oleh pemberi kerja, proses pengembalian tabungan sesuai proses bisnis norma BP TAPERA tergantung pada pemutahiran data dalam menentukan status pekerja dari pemberi kerja diperoleh melalui portal. Penimbang kedua, Bank Kustodian yang disetujui OJK dalam laman resmi BP TAPERA yaitu Bank BNI, Bank BJB, Bank Sumut Syariah, Bank Nagari, dan Bank Kaltim Tara. Dengan ini saya merekomendasikan dan mempertanyakan di mana uang Rp2.500.000.000.000 yang telah ditetapkan berdasarkan APBN 2018 yang tercantum dalam PP No. 57 tahun 2018 dan di mana uang senilai Rp567,5 miliar itu baru tujuh provinsi. Rekomendasi meminta BPKRI melalui pimpinan DPR RI melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait. Pertama, pengelolaan dana TAPERA dan biaya operasional BP TAPERA 2020-2023 di seluruh provinsi, jangan hanya di tujuh provinsi. Kedua, meminta BPKRI melalui pimpinan DPR RI melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait dana baper tarum PNS senilai Rp11,8 triliun milik kurang lebih Rp5,4 juta peserta yang pada Desember 2020 dialihkan ke BP TAPERA. Ketiga adalah meminta Bank BPKRI melalui pimpinan DPR RI agar melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Bank Kustodian yang telah disetujui OJK yaitu Bank BNI, Bank BJB, Bank Sumut Syariah, Bank Negeri, Bank Kalitim Tara dalam kaitan pengelolaan dana investasi dan dana TAPERA. Rekomendasi kedua, mendukung Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengusut tuntas terkait dana fiktif yang dilakukan senilai kurang lebih Rp1 triliun termasuk juga dana TAPERA. Mendesak pemerintah untuk membayarkan dana baper tarum PNS TAPERA kepada peserta yang telah pensiun atau ahli waris peserta yang telah meninggal. Dan terakhir, mendesak pemerintah membenahi carut marut tata kelola BP TAPERA dan sebelum itu semua dibenahi pimpinan izin. Saya menyatakan, mendukung untuk pembatalan dan penundaan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 Junto Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat. Demikian pimpinan, terima kasih atas waktunya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.